Jadi kabel 200 meter masih bisa terdeteks ya temen-temen Halo temen-temen bagaimana kabarnya pasti baik ya temen-temen Di depan saya ini ada alat namanya tone checker ya temen-temen ya Jadi alat ini biasa digunakan untuk men-tracking kabel ya Dipakai oleh Tennessee Pebex ya Jadi kita lihat dulu ya temen-temen ya Ini ada trackingnya Kemudian ini untuk ventilatornya temen-temen ya Disini tidak ada lagi ya temen-temen ya Kemudian ini kita lihat ya temen-temen ya Pertama-tama ini kita lihat ya Ini mereknya SIO ya temen-temen ya SIO Nah disini ada untuk pengaturan volume Kalau kita ingin mematikan buat di angka 0 ya temen-temen ya Ini bisa kita atur ya Ini volume-nya ya Nanti suaranya Bisa diatur dari sini ya temen-temen ya Kemudian disini ada speaker ya temen-temen ya Speaker Jadi kalau misalnya kita tracking nanti ada bunyi suara Nanti kita beragakan ya temen-temen ya Disini ada tulisan amplifier pro B Ini tipenya 180CBA Kemudian disini untuk headset ya temen-temen ya Mungkin kalau misalnya sewaktu tracking Kita tidak memerlukan suara Kita bisa menggunakan headsetnya disini ya temen-temen ya Disini ya Ini penampakannya ya temen-temen ya Disini tidak ada Kemudian di ujungnya yang hitam ini ada ujung untuk detektornya ya temen-temen ya Untuk mendeteksi kalau misalnya kita pakai untuk tracking kabel ya temen-temen ya Oke ya temen-temen ya Kemudian ini satu lagi ada namanya Tone generator Jadi misalnya nanti kabel yang akan kita pasang nanti Yang kita tracking ujungnya Satunya dipasangin ya temen-temen ya Ini ada untuk lampu Powernya ya temen-temen ya Jadi kalau misalnya kita nyalakan Ke ini Tone Dia akan hidup ya temen-temen ya Ini SIO Ini Tone generator Ini 180CBA Disini tidak ada ya temen-temen ya Kemudian di bagian ini ada Suite ya temen-temen ya Ada suite disini untuk Tone Ini untuk Off Ini untuk Phone Ya temen-temen ya Biasanya kalau untuk tracking kita pakai Tone ya temen-temen ya Kita geser kesini ya selektornya ya Kemudian disini ada juga kabel ya temen-temen ya Kabel Jadi bisa kita gunakan untuk Kabel kita jepit disini ya temen-temen ya Nanti kita beragakan ya temen-temen ya Kemudian Atau ini kita pakai Untuk RJ11 Jadi ini kita solokin ke Soket telepon ya temen-temen ya Pertama kita ambil dulu Kabel ya temen-temen ya Jadi disini Kita umpamakan ini Kabel yang mau kita tracking ya temen-temen ya Jadi misalnya kita Kupas Ini Misalnya aja ya temen-temen ya Kalau misalnya ini jaraknya jauh dan Tersedia banyak kabel ya Kita kan tidak tahu ini Kabel yang mana yang Akan kita Pergunakan ya Kemudian Ini kita coba Kita masukkan disini ya temen-temen ya Kita jepit ya Kemudian satu lagi kita jepit disini Ini ya temen-temen ya Ini pendek aja ya temen-temen ya Simulasinya Jadi nanti kita Lihat nanti nih temen-temen ya Ini kita Gesser ini ke Suite nya ke bagian Tune ya temen-temen Seperti ini ya Jadi ini udah nyala Ini kita tinggal Terus kemudian kita Tracking dari ujung satu lagi ya temen-temen ya Sumpah maya ini panjang ya Misalnya 50 meter Atau 60 meter ya Kemudian ini kita tekan Temen-temen ya Ini kita nyalakan Kemudian kita sambil tekan ya temen-temen Maka nanti akan berbunyi Akan ya Akan mengeluarkan bunyi seperti ini Misalnya kita ambil ujung kabel satu lagi ya temen-temen ya Jadi kita bisa buktikan ya Mana kabel yang udah terpasang Tone generatornya temen-temen ya Nah ini ya Jadi walaupun Misalnya di sebelahnya berbunyi Yang ada tone generatornya Itu bunyi yang paling kencang ya temen-temen ya Ini dia dari bias dari sini ya temen-temen Nah temen-temen ya Jadi ketahuan ya Ini kabelnya ya Kemudian saya biasa juga pakai Untuk tracking kabelannya temen-temen ya Ini tadi memang kita pakai kabelannya temen-temen ya Misalnya seperti ini ya temen-temen ya Seperti ini Kemudian ini saya pasang Ini kan kabelannya 8 kabel ya temen-temen ya Kalau misalnya dipasang kesini Ini sebenarnya kebesaran temen-temen ya Biasa saya pasang juga temen-temen ya Saya pergunakan juga Kemudian ini udah pas tadi detone Ini kemudian saya tracking dari ujung satu lagi ya temen-temen ya Nah Maka dia akan mengeluarkan bunyi ya temen-temen ya Seperti itu kira-kira temen-temen ya Jadi menggunakan tone checker ini Saya tidak perlu menggunakan Lunt tester ya temen-temen ya Ini saya pergunakan Kalau misalnya untuk memasang Saya kurang yakin Atau ada yang putus Saya menggunakan ini ya Tapi kalau untuk Men tracking kabel Misalnya Ada kumpulan kabel Ya temen-temen ya Banyak seperti itu ya Jadi saya tidak harus memasang soket Ini ya Satu persatu Misalnya ada 20 kabel Tidak harus saya pasang 20 kabel tersebut dengan Soket RZ45 ini ya Saya harus mengetahui Kabelnya menggunakan tone checker ini temen-temen ya Kemudian saya coba Men tracking kabel ini ya temen-temen ya Apakah tone checker ini masih bekerja dengan baik ya Ini kira-kira kabelnya Ada 200 meter ya temen-temen ya Sudah pernah saya pakai 100 meter Ini ujung satu lagi Kemudian Kita ambil ujung satu lagi ya temen-temen Ini ujung satu lagi ya temen-temen ya Jadi Ini ujung satu lagi ya Ini langsung aja kita pasang ya temen-temen ya Ini saya Pasang di Salah satu ujung Ini kita buat tadi di Tune ya temen-temen ya Kemudian kita letakkan ya Ujung satu lagi Kita Cek dengan detektor ya temen-temen ya Yang ini ya Tolongnya saya buat Disini ya Jika merasa kurang Kencang kita bisa besarnya temen-temen ya Nah ini ya temen-temen ya Dia masih bisa terdeteksi ya Walaupun pelan ya Ini ya temen-temen ya Jadi kabel 200 meter Masih bisa terdeteksi ya temen-temen ya Kemudian juga saya biasa pakai untuk men-tracking kabel CCTV ya temen-temen ya Jadi ini ada kabel CCTV satu roll Tapi disini mungkin sisanya ada sekitar 80 meter ya temen-temen ya Ini ya Ada kabel CCTV Jadi pertama-tama ini kita pakai alat penjepit aja ya temen-temen ya Ini kita Pergunakan penjepitnya Pasang ya temen-temen Yang satu lagi Ini Kemudian kita tes ya temen-temen Nah ini Ini suaranya sangat keras ya Seperti ya temen-temen ya Jadi tanpa harus kita pasang soket BNC-nya Dengan seperti ini kita bisa tracking ya Tadi udah kita coba pakai kabel LAN Ini kemudian pakai kabel CCTV Tetap bisa ya temen-temen Jadi Misal kita tracking kabel seperti ini ya temen-temen ya Ini alat ini sangat membantu ya Jadi kita tidak perlu harus memasang soket dulu ya Setiap ujungnya ya Kita bisa jepit dulu Pakai alat Kemudian kita tracking dari ujung satunya ya temen-temen ya Oke ya temen-temen Jadi menggunakan alat ini kita sangat dipermudah ya Untuk men-tracking kabel Kabel CCTV Kabel telepon Kabel LAN bisa pakai Alat ini ya temen-temen ya Jadi Jadi menggunakan alat ini kita tidak harus memasang soket dulu ya ke setiap ujung Kemudian nanti setelah sudah terdeteksi baru kita pasang ini ya Soketnya ya Jadi kita tidak perlu harus menggunakan alat lantai dari ini ya temen-temen ya Ini sebelumnya saya beli harganya sekitar 1.200.000 ya temen-temen ya Oke ya temen-temen mungkin sampai disini aja Jangan lupa like, komen, share ke media sosial temen-temen ya Supaya semakin banyak juga orang yang mengetahui dan bermanfaat bagi orang lain Terima kasih yang sudah menonton Salam sehat ya temen-temen Terima kasih